Nah ini toksiotestis Karena ada punggiran akan terdekat dari kublu darahnya Sehingga menimbulkan islam injury pada testis Nah ini kalau gula yang sana protokolnya 4 jam harus dirilis Tapi kalau misalnya kurang lebih dari 4 jam biasanya testisnya sudah tidak bisa diselamatkan Tapi protokol di Indonesia kita masih sedikit lebih baik lah Lebih toleran kita pakainya 6 jam Cuma kan nyerinya tidak ketahuan kapan Nah itu yang sering repot menentukan beberapa jam ya Sehingga sebaiknya kalau misalnya ada nyeri di testis dengan pemengkapan Usia masih muda terus tidak bisa dilakukan penilaian lebih lanjut Sebaiknya di pembedahan kalau ternyata infeksi ya tutup lagi terus kasih obat Tapi kalau misalnya torsio bisa langsung diselamatkan Lebih cepat lebih bagus Jadi penyelamatan testis sudah dilakukan kalau durasi torsionya Atau lama waktu terpuntirnya lebih sedikit Biar mulia penelitian 4 jam Kita sementara ini masih pakai yang 6 jam Nah ini gejalanya akut Tiba-tiba nyeri Kalau pada yang intravaginal Dia kadang sudah pernah nyeri tapi release sendiri Tapi biasanya pada waktu anak-anak Jadi torsio testis itu bisa terjadi pada usia dewasa muda Usia antara 12 tahun sampai 30 tahun Dengan aktivitas yang cukup bagus Kadang nyerinya menjalar ke daerah inuminal Dan terkadang disertai dengan gangguan berkemi Baik nyeri ataupun sumbangan Ini gambarannya Testisnya membengkak Dengan posisi testis yang sedikit lebih tinggi dari tesis sebelahnya Nyerinya hebat sekali Dan jika diangkat Nyerinya tidak berkurang Karena nyerinya dihebatan oleh isemik Highlighting transverse rain session Jadi testisnya lebih datar dan lebih tinggi Disertai dengan hidrokel Kadang-kadang Atau edema pada kulit skrotumnya Reflek remasternya hilang Kalau pahannya digosok tidak ada keruka dari remaster Nyeri dan lebih besar Friendshine-nya positif Diangkat Dia gangnya berkurang Tidak berkurang Terus kemudian Dulu ini masih boleh dilakukan manual retorsion Tapi syarat manual retorsion adalah Kamar operasi sudah siap Jadi ketika sambil manual retorsion Tetap sambil menyiapkan kamar operasi Kalau kamar operasi masih jauh Ya tidak bisa Cari dulu kamar operasinya Karena definitif treatmentnya harus di detorsi secara operasi Jadi ada manual retorsion dulu Katanya Seperti buka pintu Kalau testis kiri mutarnya Kesebelah kiri keluar Jadi mutar Berlaluan dengan arah jalun jam Oleh sebelah kanan Searah jalun jam Diputar balik manual saja Ini yang repot adalah Kita tidak tahu Puntirannya itu berapa kali Ada yang kuntirannya 360 derajat Sekali kuntir Ada yang 270 derajat Ada yang 400 lubang dulu Dan ada yang sampai 2 kali 360 720 Kita tidak tahu kuntirannya itu seberapa jauh Kita tidak tahu juga Mendetorsinya seperti apa Kalau kita manual retorsi secara operasi Kalau alirannya meningkat Kemungkinan dia infeksi Epidemorfitis atau orkitis Itu kalau alirannya menurun Itu kemungkinan ya torsio Karena adanya Untiran Akibatnya ada isemik Sehingga alirannya rasanya tidak baik Apapun itu Kalau memang ragu-ragu Tetap Buktikan dengan Dibuka Bedah dulu Lihat gelumannya Syukur-syukur negatif Orkitis atau Epidemorfitis atau Epidemitis Tapi kalau misalnya Bukan Jauh lebih baik Kita bisa menyelamatkan testisnya Oke Ini dokter juga Ini masalahnya adalah Operator dependent Tergantung dari pengalaman Si orang yang melakukan OBSI itu sendiri Karena kadang-kadang Cara pengambilan Sudut pengambilan gambar Dengan positioning pasien Sangat mempengaruhi dari Gambar yang didapatkan Termasuk aliran darahnya Ini kalau Tahap advance-nya Di mana Cara untuk mencari testis yang Paling baik adalah dengan Nuklir Kita masukin Radio farmaka Kemudian ditangkap pakai Kambiran nuklir Terlihat aliran flow-nya Kemudian juga terlihat Bentuk dan ukuran Tesis seperti apa Tapi kalau ada hidrokel cukup besar Atau hematom cukup besar Kadang Tidak bisa Juga Ditentukan Apakah ini Aliran darah cukup bagus Atau tidak Karena Adanya Leakage Dari radio farmaka Itu menutupi Dari gambaran Si Padangkapan Pendar dari Radio farmaka Yang disunjukkan Pada di kamera Termasuk juga pada Kalau Sprotunia premis Ini sekali juga sulit Makanya tetap yang Lebih Kita sarankan adalah Penggunaan USG dengan Duklak Nah ini gambarannya Ini USG yang ada Aliran darahnya Biru yang jauh Merah yang menekat Nah ini Testis sebelahnya Tidak ada gambaran Pengguluh darah Sama sekali Kemudian torsio Ini juga gambaran Testis ya Ini yang mungkak Edema Di mana tangkapannya Bagus Disini yang Menangkap radionoglida Pada Ini kan nomong nih Ini testis sebelahnya Oke Jadi ini cara operasinya Dibuka Dilihat Testisnya Kalau ada puntiran Dibalik dulu Setelah dikembalikan Posisi normal Testisnya Puntiran Dilepas Kita balut dengan Asa NACL hangat Ditunggu Selewat Dan dirabah Tidak kenyal Kemungkinan testisnya Sudah Non-viable Atau sudah Tidak Sudah Tidak hidup lagi Sudah mati Sudah nekrotik Ya Dibuang Tapi kalau Testisnya kembali Memerah Aliran darahnya Bagus Konsistensinya Bagus Kenyalannya kembali Testisnya Kita selamatkan Kemudian Testisnya Kita jahitkan Ke Dartos Pouch Kita buat Kantong Di Petunika Dartos Nah Testisnya Jahitkan Kesitu Supaya Tidak Terbuntir Lagi Testis Sebelahnya Juga Wajib Dilakukan Penjahitan Atau Di Orcheopeksi Namanya Difiksir Di Dartos Pouch Juga Nah Ini Algoritma Yang Secara Umum Dimana Kalau Tidak Bisa Dokter Dengan Kemungkinan Tinggi Kecurigaan Tinggi Langsung Aja Bedah Kalau Bisa Dokter Di Dokter Dulu Kalau Misalnya Berkau Bagus Dibiarkan Kemudian Tersio Kalau Decrease Menurun Atau Tidak Ada Dilakukan Explorasi Epidemio Orchitis Differential Degosis Yang Paling Sering Biasanya Pemenukan Skrotum Disertai Dengan Pemerahan Dan Nyeri Prosesnya Bertahap Tidak Tiba-tiba Kadang-kadang Didahului Atau Dibarengi Dengan Nyeri Berkemi Atau Demam Karena Paling Sering Penyebab Epidemio Orchitis Adalah Backflow Dari Aliran Murid Yang Masuk Kedalam Funic Dari Firmaticus Dan Testis Dari Dari Firmaticus Nah pada urin kadang-kadang ditemukan tanda infeksi, manajemennya bed rest 1-3 hari, benar-benar bed rest, selain BAB sebaiknya pasien tidak turun dari tempat tidur, terus dilakukan strotal elevation dengan atletik supporter, jadi strotal support dipakaikan dengan celana yang ketat, kemudian diganjal supaya strotumnya tidak goyang-goyang, semakin strotumnya tidak goyang, semakin cepat reliefnya, semakin banyak tergoyang, semakin susah dia untuk diserap kembali, ya diberikan antibiotik, kalau standarnya sebetulnya pasiennya dirawat, diberikan antibiotik infus, tapi orang Indonesia relatif lebih kuat, jadi asal bed rest, dikasih obat oral juga tidak masalah, sebaiknya tidak menggunakan mateter, karena bisa mempergrup infeksinya, Nah jadi jangan lakukan prosedur apapun, bed rest, antibiotik, analogiotik, sama antipiretik, ya nutrisi yang cukup, sudah. Oke priapismus ini yang paling jarang, priapismus ini ereksi yang persisten, patologis lebih dari 4 jam, tidak dibarengi dengan hasrat seksual. Jadi kejadiannya jarang, tapi sering pada pasien-pasien dengan anemia sickle cell, pasien-pasien dengan polistimia vera. Ada dua tipe, ischemic dan non-ischemic, yang ischemic yang venom oppulsive, low flow, ini yang paling sering, jadi karena keganasan, dia ada infiltrasi di daerah, pengguluh darah di daerah korporak-korporosa, sehingga aliran darahnya terpahan, akibatnya darah venanya tidak mengalir, sehingga penisnya makin lama makin bengkak. Ini prognosisnya buruk, biasanya pasien tidak bisa ereksi lagi, biasanya disertai, tanpa disertai dengan fibrotik, tapi karena nyeri, dia cepat ketahuan, karena cepat ketahuan, cepat dioperasi, sehingga prognosisnya cukup bagus, kadang pasien bisa ereksi kembali. Yang non-ischemic, ini arterial, high flow, bisa kena trauma, sehingga ada fistula antara arteri vena, sehingga darah dari arteri bisa langsung masuk ke korporaka-korporosa. Pasien tidak merasakan nyeri, tapi akan ada kerusakan kepada korporaka-korporosanya, fibrosis, sehingga pasien, walaupun kita terapi, biasanya tidak bisa ereksi kembali. Nah, pada pasien-pasien dengan keganasan, biasanya sering-sering pada usia muda, atau pada sel-sel anemia, pada usia muda, itu 5-10 tahun. Tapi kalau pada pasien non-survive di situ, biasanya akan kembali mengancam di umur 20-50 tahun. Terutama pada pasien trauma yang non-ischemic, itu lebih sering terjadi pada 20-50 tahun. Tapi tidak menutup mungkinan pasien non-polistimavera, atau anemia SL-cell, dan penganasan sudah terjadi pada 20-50 tahun. Penyebabnya, bahasanya keren, idiopatik, padahal belum ketahuan maksudnya, sampai sekarang penyebab utamanya apa. Nah, bisa disebabkan oleh obat-obatan, contohnya pemberian, kalau zaman dulu papaverin, terus ephedrine juga, terus epinephrine, atau, nah ini obat-obat kuat yang berada di pasaran, tapi di luar resep dokter, kadang-kadang bisa menimbulkan hal seperti ini juga. Trauma, itu tadi, adanya fistal, darah logikal, kurang lebih sama penyebabnya, jadi adanya gabungan pada resting parasimpatisnya, sehingga tidak bisa kembali darahnya dari vena. Nah, hematologialisis, ya, anemia SL-cell, dan polistimavera, terutama tumor, terutama tumor-tumor di daerah gabis, mislanus, ini lain-lain, ya. Salah satunya, ya, penggunaan obat-obatan derivat dari PDE5, atau keluarga dari Sidennavio. Nah, ini, ereksi lebih dari 4 jam, nyari atau tidak, ada riwayat sebelumnya atau tidak, ada persepusing faktor atau tidak, kebunganasan, trauma, psikoseanemia, pemeriksaannya, penisnya ukurannya, ukuran seperti ereksi, terus kemudian kadang-kadang nyeri, terutama nyeri dan keras, terus seperti pasien ereksi. Jadi, kalau pasien dilakukan anestesi spinal, agar darahnya meningkat, ukuran penisnya ereksi juga, tapi tidak keras, lembek. Tapi, kalau dia lapismus, keras, terutama pada yang low flow. Tapi, kalau misalnya yang high flow, yang arterial, biasanya tidak terlalu keras juga. Nah, yang khas adalah, ini, corpora cavernosa-nya, atau batang penis-nya, keras, kaku. Tapi, glans penis, atau si fosanofipularin-nya, itu lembek. Cari juga di perut, atau pelvis, adanya tanda-tanda masa tumor. Prostat sama si sphincter ane juga harus diperiksa. Ada pada pasien-pasien dengan trauma biologi signalis, kadang memberikan gambaran yang mirip, terutama loss-nya para simpatik, padahal hari, walaupun jarang sekali terjadi. Nah, ini harus diencek, adanya reticulacid, ya untuk anemia sickle cell itu tadi. Terus dilihat, white cell cone-nya, atau cell darah putih-nya, kalau meningkat pada pasien-pasien dengan meningkat sangat hebat, dengan diff cone-nya, biasanya, sel-sel muda yang dominan, pada pasien-pasien leukemia juga kadang memberikan, bisa menjadi predisposing faktor dari reakismus. Nah, ini electrophoresis MLHB pada sickle cell, urinalisis dengan toksikologi untuk pasien-pasien dengan obat-obatan, penggunaan obat-obatan. Nah, terus kemudian, BGE atau analisis gas darah. Jadi, diambil cover-cover nosanya. Kita ambil darahnya, kita lihat, pada low flow, dia akan memberikan gambaran yang memang low flow, seolah-olah kita mengambil dari darah vena, di mana kadar PO2-nya sangat kecil, PCO2-nya sangat tinggi, dengan darahnya kehitaman. Tapi pada high flow, itu mirip sekali dengan arterial blood flow, jadi sama, mirip sekali, sama seperti standar normal dari analisis gas darah dari arteri. Harusnya berada darah middle di antara dua ini. Jadi, darahnya tidak seburuk darah vena, tapi tidak semerah, tidak sebaik juga dari darah si arterinya. Oke, bisa dilakukan dengan USG Doppler, untuk lihatnya, isa mirip karena seluruh, adanya flow dari si pobludaranya, atau dengan arteriografi pudendal, masukin trans pudendal, masukin, dibuka sedikit, masukin darah ke arah pudendusnya, masukin protein larinya ke arah mana. Jadi, terapinya tergantung dari penyebabnya, bisa medical, bisa surgical, surgical itu kita bypass aliran darahnya, supaya aliran darahnya lebih lancar. Nanti, medical, terutama pada animasi bersal dan segala macam, bisa diberikan obat-obatan, untuk mengurangi jumlah sel darahnya, sehingga bisa membaik. Kalau gagal, baru surgical. Ini trauma, standar, yang menyebabkan trauma, hematensi karena trauma, trauma ginjal akibat, baik luka tusuk, ataupun luka benturan tumpul, benda tumpul, khasnya adalah, kalau diperlukan adrenal, kita curiga trauma ginjal, kapan sih kita lakukan adrenal imaging, setiskan untuk USG, kalau ada makroskopik hematuri, atau pada anak-anak mikroskopik pun tetap harus, kelihatan ada luka terbuka, di daerah flanknya, terus kemudian, atau ada, akselerasi atau desasasi jatuh dari keninggian tiba-tiba, sehingga menyebabkan, kemungkinan nantinya trauma akselerasi atau desasasi dari ginjal. Kalau anak-anak ya ini, trauma dengan hematuri mikroskopik saja, sudah wajib dilakukan imaging CT atau USG. Lebih baik sih CT abdomen dengan kontras. Ini IVU, sebetulnya tidak disarankan, kecuali pasien keadaan yang tidak stabil, tidak bisa dilakukan CT scan, ke kamar operasi, sebelum dilakukan operasi, dilakukan one shot IVU on table. Jadi kita masukin kontrasi intravena, kemudian kita jepret langsung dalam kondisi 30 detik, dan 1 menit, 3 menit. Nanti kelihatan kalau ada kesehatan dari darah di ginjal, langsung kita buka, dan kita perbaiki ginjal. Spiral CT ini terlalu lama, jadi kita pakai yang CT multi-slice saja, terus kemudian kalau tanpa quadras, juga tidak memberikan gambaran yang akurat. USG ini lebih cepat, dengan dokter juga dengan operator yang baik, bisa menentukan yang ekstafasi dari darah, tapi kalau hematomi kelewat gede, tidak bisa ketahuan, terus kemudian derajatnya kerusakan parangintim bisa kelihatan. kelihatan, sehingga yang disarankan tetap kontrasi. Akurat, cepat, gambar abdominal yang lainnya pun bisa ikut terlihat. Apakah ada trauma yang lain, hepar atau lian sebelah kiri, terbantung yang senangnya. ini AST, American Association for Surgery of Trauma, grade 1 cuma hematom di luar, grade 2 ada kerusakan parangintim, tidak lebih dari 1 cm dengan hematom, grade 3 ada kerusakan parangintim, di atas 1 cm, tapi tidak mengenai pelvis renalis dengan hematom, grade 4 ada mengenai renal pelvis, grade 5 mengenai rupture dari pelvis, atau kumlu darah dari arterinya. Jadi, ureternya putus, kumlu darah pelvis, atau arteri atau venanya ikut putus, dengan hematom yang masif. Kalau pada stage 1 sampai 3, biasanya kita cukup dengan konservatif, pasien bedres total, kadang kalau hematomnya besar, bisa dikompres dengan S, diberikan nutrisi yang baik, segala macam, antibiotik, serial, dilihat hematom grade sama HB-nya. Kalau menurutnya terlalu jauh, nah, kalau perlu, USG atau CT scan berulang. Yang pasti kalau 2 sampai 3 minggu, wajib di CT ulang, untuk melihat perbaikannya. Kapan sih melakukan pembedahan? Kalau hematurinya terus, dengan impotensi atau tachycardi. Atau pada saat CT ulang, atau USG ulang, terrenal hematomnya makin besar. Atau ini yang paling wajib dilakukan pembedahan, adalah tulisakil terrenal hematom. Jadi, pada saat USG, kelihatan bergenyut hematomnya, sehingga kemudian arterinya pecah. Ini gambaran algoritmanya, kalau hematomnya mikroskopik, selektif saja. Kalau hematomnya makroskopik, unstable, langsung eksplorasi dengan single shot IVP di kamar operasi. Kalau hematomnya mikroskopik dan stabil, bisa dilakukan CT dulu. Kalau grade 3 sampai grade 5, kemungkinan operasi. Kalau 1 sampai 3, bisa dilakukan monitoring dulu, lihat hematomnya, lihat hematurinya, USG dan CT scan ulang, untuk melihat perdanaannya. Sama cek HB-nya. Kalau tidak turun, dengan transfusi terkejar, nutrisi terkejar, cukup bedres saja, dengan conservative treatment. Ureteral injury, ini jarang sekali terjadi, karena ureter sangat kecil. Kalau ada luka tembak, atau luka tusuk ureter, berarti yang menembak, atau yang tusuknya jago banget, bisa menikah ureter yang diameternya cuma 5 mm. Penyebab paling sering, eksternal jarang sekali. Bisa luka tembak, sama luka tusuk, tapi jarang sekali. Kalau ada luka di situ, berarti biasanya kena keinginan jaringan lainnya juga. Internal trauma, mohon maaf, lebih sering terjadi, terutama pada kasus operasi di daerah pelvis renalis. Yang paling sering, pada fraktur pelvis, portopedic surgery, laproskopi tidak sadar terkena kauter, atau histerectomy dan inseksium, kepotong tidak sengaja. Treatmentnya, lihat dulu, kalau misalnya pasiennya tidak ada tanda sepsis, bisa di, kalau misalnya, uretroskopi harus dilakukan uretroskopi harus dilakukan uretroskopi gigi stand. Ya, stand-in. Kadang kalau bisa terlalu panjang putusnya, harus disambung dengan buah riflet. Kita ambil flip dari bulinya, untuk disambung. Disambungkan ke sebelahnya, uretroskopi, atau, ya ini paling ekstrim, ototransplantation. Gunjalnya kita pindahin ke sebelahnya. Atau kita turunin, kutokopi hafis, sambungin ke buli-buli. Tapi kalau jelek sekali, dineflektomi. Yang paling gak nyaman adalah ini, uretro yang gak celup kemana-mana, ususnya gak terlalu bagus, sambunginnya terlalu bagus, akhirnya uretronya dipasang ke luar, dibikin kayak kolostomi, jadi uretroskopi. Hancinya akan meremes dari uretroskopi di daerah perut. Ini yang paling sering di daerah sini, terutama operasi otopedi dan objim. Jadi kalau putusnya di sini, seberangin atau naikin kandungumi ke atas. Kalau putusnya di sini, seberangin, kalau gak ya keluarin. Kalau di bawah, ini bisa dikarik ke sini langsung. Oke, weather injury, ya ini, iatrogenik, bisa karena tumor, bisa karena operasi, bisa karena luka tusung, trauma, bisa karena pecah. Contohnya, pasiennya lagi nahan kencing, tabrakan, atau ada benturan di pelvis, pecah. Namanya paperback fenomenon. Jadi kalau kita ngip kantong, kantong kertas, terus kemudian tiba-tiba kantongnya pecah. Nah, miripnya kayak gitu. Ini gambaran operasinya pada sistografi. Kita masukin kontras ke dalam kandungumi. Nah, ini kontrasnya lari, ngisi ke intrapertonium. Kalau seperti ini, wajibnya ke explorasi, kemudian ditutup. Ini yang kita pasang, kita kasih kontras, kan pasang lari di lomba pelvis saja. Ini yang extrapertonial. Kalau nggak masif, cukup pasang ateter, dua minggu sampai satu bulan, ngutup sendiri. Tapi kalau sebanyak ini, mau nggak mau, harus di eksplore dan ditutup juga. Tapi kalau kecil, nggak usah. Yang susahnya adalah, yang nggak ketahuan, masingnya. kecuali kalau ruptur buli-nya yang transpertonial yang masif. Kenapa? Karena urin menimbulkan sepsis atau peritonitis, itu butuh waktu cukup lama. Bisa 3-7 hari. Bisa kejadiannya hari ini, kena tusuknya, benturan, tabrakan hari ini, baru nyari-ndemumnya 3-7 hari kemudian. Nggak sulit. Kecuali kalau cukup besar, sehingga pasiennya nggak kencing sama sekali. Nggak ada kencing. Sama sekali pasang ateter pun nggak ada keluar air kencing. Nah, itu biasanya seringnya ruptur buli transpertonial yang cukup besar. Nah, ini tanda klasiknya, walaupun tidak selalu ada, ini, super pain, nyeri dan massa di suprapubis, dan ketidakmampuan berkemih. Walaupun ada berkemih, hematuri bercampur darah. Ini teriak dari bilir trauma, walaupun tidak selalu seperti ini. Ya, kalau intraperitoneal, cukup pasang ateter dengan waktu lama, tapi kalau misalnya sangat besar lukanya dari sistografi tadi, ya mau nggak mau di terbeda-terbuka untuk di-repair. Nah, kalau intraperitoneal, ini wajib dilakukan repair surgical. Kenapa? Karena tekanan di peritoneum itu cukup rendah, sehingga akan terus-menerus menyedot urinnya di dalam situ dan bisa menimbulkan infeksi, bahkan sampai adesi dari ususnya. Ya, bikin peritoneitis. Cuma sayangnya bikin peritoneitis itu lama, 3-7 hari kemudian berurus menutis. Atau ada kemungkinan, kalau dia ruptur peritoneal, kena organ lain, soalnya pada luka tusuk atau luka, pada trauma tusuk atau trauma benturan, trauma benda tumpul, itu kadang rektumnya ikut kena. Kalau perumahan kadang rahimnya ikut kena, maka harus dieksplorasi. Kalau dia trans intraperitoneal. Urethral injury, ini nanti akan saya berikan materi berikutnya, lebih jelas tentang urethral injury. Ada anterior, ada posterior, ada yang di tengah-tengah. Jarang anterior urethral injury, karena kan kalau laki-laki, ini pada laki-laki yang terutama, perempuan memang tidak ada anterior, pada laki-laki, paling sering akibat sedal injuri, atau jatuh terduduk, terhimpit, baik itu karena sepeda, ataupun jatuh terduduk, kemudian di bawahnya ada benda keras, batu, atau apa segala macam. Dari injuri itu penis, jarang sekali terjadi, terutama kalau sering terjadi, justru penjualannya domestik, atau rumah tangga, vandal fracture, ini juga jarang terjadi, kalau kejadian juga, biasanya melibatkan urethra. Nah, ini yang paling sering, ia terbenik, gara-gara urethra, apa, katheter belum masuk sepenuhnya, sudah dilakukan, balonnya dikembangkan, jadi, terjadi racer ya urethra. Penetrasi injuri, dari luka tembak, atau luka tusuk, jarang juga, nembak ke arah situ, atau nusuk ke arah situ. Biasanya ada metal bleeding, atau darah di MUA, kemampuan berkeningnya berkurang, atau sulit, hematuria gross, hematom dari side rupture-nya, atau bisa, kalau dia kena trauma, sedal, biasanya di daerah scrotum, sampai perinium, kalau pada penis rupture-nya, akan ada pemengkakan di daerah rupture-nya. Diagnosisnya dilakukan dengan, retrografi-retrograf, kita masukkan zat kontras, dari MUA, dengan katheter kecil, disemprotkan, nanti kelihatan ekstrafasasinya. Kalau tidak ada ekstrafasasi, cuma kontusi saja, pasiennya masih bisa berkemi, konservatif, kalau misalnya partial rupture, terus robeknya tidak gede, itu bisa dilakukan, primary realignment, dengan pemasangan katheter, menggunakan endoskopik. Kalau complete disruption, kita sarankan, kalau baru sekali, kejadiannya, itu bisa kita lakukan, reseksi anastomosis, tapi kalau sudah, tidak akut lagi, sebaiknya dilakukan, difensi dulu, dialihkan, jadi dipasang sistostomi dulu, setelah 3 bulan, baru kita lakukan reseksi anastomosis. biasanya, kalau kontusi, ya, pasang katheter, atau tidak pasang katheter, juga kalau kejadiannya bagus, tidak masalah, partial rupture, kalau misalnya bisa endoskopik, endoskopik, kalau misalnya, tidak bisa endoskopik, langsung dibuka, direpair, complete rupture, kalau pasien tidak stabil, pasang katheter suprakovisius, sistostomi, kalau stabil, kalau dengan luka yang tidak terlalu besar, bisa direpair langsung, tapi kalau luka cukup besar, sebaiknya ditunda dulu, karena kita tidak tahu, jaringan bagusnya sampai mana, mana jaringan yang masih viable, mana jaringan yang rusak. Kalau penetrating anterior ureter injury, bisa luka tusuk langsung, luka sayap langsung, langsung dilakukan surgical treatment saat itu juga. Posterior ureteral ini sangat sulit, biasanya terkibat trauma pelvis, kadang-kadang disertai dengan rupture dari bladder neck, lebih susah lagi, gejalannya kurang lebih mirip, ditambah dengan high riding prostat, tinggal prostat terangkat oleh hematomnya. Tipe 1, stretch injury, uretannya intak, dan uret tergrafi kelihatan bagus, tidak ada stop flaskasi, pasang katheter cukup. Tipe 2, robek sebagian, tipe 3, robekannya besar. Kalau pada perempuan, biasanya traffic fracture yang besar, kadang menarik robekannya di uret terangkat. Ini contohnya, tipe 1, tipe 2 cuma elongasi, memayangkan tipe 1 ada raptor sedikit, tipe 3 putus. Kalau stretch injury, pasang katheter, 1 sama 2, kalau tipe 3, mau nggak mau, supropresistostomy, baru nanti repair 7-10 hari atau 3 bulan setelahnya, tergantung berat ringan dari trauma. Ini algoritma-nya, kalau ada darah, kata-kata uret grafi, kalau raptor, sepaskasi, surgical. Kalau tidak raptor, pasang katheter. Jadi kalau tidak ada darah, dilihat, pasang katheter, tidak ada hematuri, observasi, kalau ada hematuri, di sini di scan, lihat ada kemungkinan cedera di organ panangnya, bisa dari buli, uretar, atau binyalnya sama sekali. Oke, sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, silahkan kami berikan dulu. Terima kasih.